Hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Rizka HH channel Kali ini kita mau berjalan-jalan di kota padang panjang provinsi Sumatera Barat Sebelum melanjutkan nonton videonya jangan lupa di like, komen dan subscribe dulu Rizka HH channel hobi jalan dan hobi makan Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya ya biar dapat pemberitahuan video terbaru kita Jadi guys kali ini kita mau melewati jalan bypass kota padang panjang Nah saat ini adalah di negari Paninjauan Dari sini kita bisa melihat keindahan Gunung Merapi dan juga Gunung Singgalang Video ini ditujukan untuk teman-teman yang rindu dengan kampung halamannya Rindu dengan padang panjang, rindu dengan ranah minang Dan juga buat teman-teman yang belum pernah berkunjung ke ranah minang Khususnya ke padang panjang dan penasaran dengan kota padang panjang Nah semoga video ini bisa menghibur teman-teman semua Oh ya sedikit berbagi informasi Kota padang panjang merupakan salah satu kota dingin yang ada di provinsi Sumatera Barat Selain kota bukit tinggi dan juga alahan panjang Kota padang panjang terletak di jalur perlintasan antara kota padang dan kota bukit tinggi Dan juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanah Datar Kota padang panjang ini merupakan salah satu kota terkecil di Sumatera Barat loh guys Karena hanya terdiri dari dua kecamatan saja Kota padang panjang dikenal dengan julukan Mesir Van Andalas atau Egypt Van Andalas Dan juga ada julukan lainnya yaitu kota Serambi Mekah Julukan itu diberikan karena kehidupan masyarakatnya yang religius Serta merupakan pusat pendidikan Islam dan juga terdapat banyak pesantren di kota ini guys Terima kasih telah menonton! Jadi guys, tadi kita dari arah Danau Singkara Melewati jalan bypass menuju ke arah RSUD Padang Panjang Nah yang di sebelah kiri kita ini adalah RSUD Padang Panjang guys Oh ya guys, kota padang panjang ini juga memiliki kuliner khas seperti soto padang panjang, sate padang panjang atau sate dare Kemudian ada pergedal jagung, ada nasi kabaka atau nasi bekal yang dibungkus dengan daun pisang Dan diisi dengan aneka lauk tanpa kuah dan itu bisa bertahan selama 10 jam guys Dan kemudian juga ada Gule Gajebo Nah kuliner ini juga sebenarnya kuliner yang umum yang ada di Ranah Minang Tapi dimasak dengan ciri khas daerahnya masing-masing guys Dan itu berbeda rasa dari titik-titik daerah yang ada di Ranah Minang Di persimpangan ini kalau kita belok kiri menuju ke arah kantor DPRD dan juga Polres Kemudian kita lurus menuju ke arah pusat kota padang panjang Dan juga bisa menuju ke arah kota bukit tinggi Kota padang panjang ini memiliki udara yang sejuk banget guys Dan juga pemandangan serta view-nya yang luar biasa Jadi cocok banget buat teman-teman untuk berwisata maupun refreshing ke kota padang panjang Dan juga ke Provinsi Sumatera Barat pada umumnya ya guys Kota padang panjang ini memiliki banyak tempat wisata juga guys Seperti Masjid Islamic Center Padang Panjang Kawasan wisata lembah anai Pemandian lubuk mata kucing Stasiun kereta api yang dibangun pada masa kolonial Belanda Desa wisata Kubu Gadang Rumah puisi Taufik Ismail Air terjun tujuh tingkat Kemudian juga ada Mivan Waterpark dan Resort Kemudian selanjutnya itu ada Pasar Kuliner Padang Panjang Nah untuk Pasar Kuliner Padang Panjang ini sudah pernah kita liput Dan teman-teman bisa menyaksikan di video kita sebelum-sebelumnya ya guys Bisa dicek-cek di video kita sebelumnya Nah yang di depan kita ini adalah flyover Kalau kita menuju ke arah Padang Kalau lurus menuju ke arah Padang Belok kiri kita menuju ke arah pusat kota Dan sekarang kita mau belok kanan menuju ke arah kota bukit tinggi kota wisata Nah di persimpangan ini Kita belok kanan lagi guys menuju ke arah kota bukit tinggi Buat teman-teman yang juga penasaran dengan kota bukit tinggi Boleh dicek-cek di video kita sebelumnya ya Karena kita selalu berjalan-jalan Berkeliling-keliling dari satu kota ke kota lainnya Dan dari satu tempat wisata ke tempat wisata lainnya Nah buat teman-teman yang mau mencari rekomendasi tempat wisata Hits dan viral yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan juga daerah lainnya Silahkan di subscribe Rizka HH channel Dan jangan lupa di like komen ya Semoga video-video yang kita tampilkan Bisa menghibur teman-teman semua Serta bisa menjadi referensi buat teman-teman Yang bingung mau berwisata kemana Dan mencari referensi tempat wisata Ataupun tempat liburan Serta tempat staycation bersama keluarga maupun sahabat Karena kita selalu berusaha menampilkan tempat-tempat wisata terbaru Hits dan viral yang ada di Sumatera Barat Maupun di kota-kota lain yang kita kunjungi Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe Rizka HH channel Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjut ke kota bukit tinggi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa